Selamat datang di VIVET Podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang di VIVET Podcast Saya Adis dan Gidita Sepani Dan saya Lusya Kristal Puskal Benar Putri Dan saya P.B.N. Semangati Dari kelompok 1 Bagaimana nih kabarnya para pendengar VIVET Podcast? Semoga baik-baik aja ya di tengah kondisi pandemik saat ini Oke, pada episode kali ini kita akan membahas topik Tentang etika profesi sebagai para medik veteriner Sebelum mengetahui lebih dalam mengenai etika profesi Kira-kira apa sih etika profesi itu? Etika merupakan aturan perilaku pada kebiasaan manusia Dalam pergaulan antar sesama Dan menegaskan mana yang baik dan mana yang buruk Profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok Untuk menafkahi hidup dengan mengandalkan suatu keanggilan Bicara tentang etika profesi Menurut kamu, apa itu etika profesi, Lusya? Oke, untuk menurut aku etika profesi Itu merupakan suatu aturan untuk berlaku kepada orang lain Yang nantinya akan berada di lingkungan profesi kita Atau di lingkungan pekerjaan kita Yang juga merupakan acuan bagaimana kita bersifat Sehingga dapat meminimalisir dampak-dampak negatif Seperti kesalahan dalam komunikasi Dan keributan antar sesama profesi Nah, dari pembahasan itu Kenapa sih etika profesi penting bagi seorang para medik veteriner VBI? Nah, dari sini kita harus tahu dulu etika itu apa Kenapa sih etika itu penting? Nah, karena etika itu bersifat universal Terus melontakan keberlangsungan peradaban manusia Dan selalu relevan sepanjang masa Etika juga untuk mengataui hal-hal yang buruk dan baik Etika itu mengajari lebar kita untuk berlaku sesuai dengan aturan Nah, dari sini kita jadi tahu kan Etika profesi itu kayak wajib dan penting gitu Nah, etika profesi itu penting bagi profesi Untuk menjadi pedoman Dan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab Dan pengabdian yang profesional ketika mengelaksanakan suatu tugasnya Nah, benar nih teman-teman Mungkin kalau tidak ada etika profesi Profesi para medik veteriner akan kacau ya nggak sih? Karena tidak ada landasan-landasan dalam normal beretika Sekarang kan kita udah tahu nih etika profesi itu apa Kira-kira sebagai seorang para medik veteriner Apa sih etika profesi kita? Mungkin etika profesi kita bisa karya etika ke pendidikan Kira-kira implementasinya apa tuh, Lusia? Untuk implementasinya sendiri sih Mungkin seperti kaya sikap kita dalam berkomunikasi ke dokter Ewan Mungkin kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sempat satu Dan juga bahasa lebih Sehingga dokter Ewan dapat mengerti informasi Apa yang kita sampaikan kepada Rai Benar tuh Tentunya juga kita harus menghormati Sebagai beliau yang nanti akan menjadi penyelia kitaban Nah, selain itu Feby Ada etika ke siswa sama teman sejawat Nah, implementasinya tuh dengan membantu teman sejawat yang harus sesaat Terus juga bisa dengan menjaga komunikasi yang baik Dengan teman sejawat Nah, betul tuh Berbicara dengan komunikasi Pastinya dalam menyampaikan komunikasi kita juga harus menyampaikan dengan baik dan benar Supaya misalnya tidak ada simpang siuran antar informasi Sehingga bisa mengakibatkan buruk atau mencemarkan nama baik rekan sejawat kita ya Selain itu, teman-teman kira-kira apalagi tuh selain etika untuk penyelia dan teman sejawat Yang mana bagian dari medis veterinary net Ada juga nih etika ke owner atau ke pemilik hewannya sendiri Nah, untuk implementasinya itu sendiri itu seperti sikap kita kepada owner Itu kita harus welcome Kita harus menyapa Kita harus sopan santu juga Dan jangan sampai owner itu merasa terintimidasi atau merasa jadi risih Dengan adanya kita di dalam situ Jangan sampai owner gak mau memberikan tahu informasi yang sangat penting bagi hewannya dia Yang tidak dapat disampaikan ke kita Seperti itu Betul banget tuh Karena kalau misalnya owner sendiri gak bisa menyampaikan informasi tentang petsnya atau hewannya Kita juga akan susah ya gak sih untuk menjelaskan secara sederhana bagaimana informasinya Ya gak, Fem? Ya, bener banget Untuk selanjutnya ada etika ke pasien atau ke hewannya sendiri Nah, dari sini implementasinya dapat dilakukan dengan menerapkan pensip 3R dan 5F Nah, 3R sendiri yaitu replacement, reduction, dan refinement Dan 5F sendiri yaitu ada bebas dari rasa lapar dan haus Terus bebas dari rasa tidak nyaman dan bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit Bebas dari rasa takut dan stres Dan bebas untuk mengekspresifikan tingkat laku alamiahnya Betul tuh Yang penting hewannya atau pasien nanti tidak merasa kesakitan ketika ditangani oleh kita sebagai paramedis ya gak sih? Nah, teman-teman dalam beretika nih ada 4 jenis etika veteriner Yang mana etika veteriner deskriptif, etika veteriner profesi, etika veteriner administratif, dan etika veteriner normatif Kira-kira apa sih definisinya untuk etika veteriner deskriptif? Etika merupakan ketika yang berperilaku secara umum sebagai profesi dan individu Yang langsung terlihat baik dan buruknya di mata masyarakat Jadi kalau misalnya kelihatan baik, buruknya, kira-kira implementasinya itu gimana ya? Untuk implementasinya sendiri sudah pasti etika deskriptif akan menunjukkan bagaimana sikap kita sebagai paramedis veteriner di depan masyarakat Mungkin contohnya seperti saat ada kucing yang kelaparan di jalan, kita bisa memberinya makan Atau saat ada kucing yang mengalami kecangkaan dan kita melihat kondisi tersebut Mungkin setidaknya kita bisa melakukan pertolongan pertama pada kucing tersebut Sehingga orang-orang yang mengetahui profesi kita dan melihat kita melakukan tersebut Dapat menilai nih bahwa kita mampu melakukan peran dan tanggung jawab sebagai seorang paramedis veteriner Betul tuh, jadi sekaligus kita dapat menjaga nama baik profesi paramedis veteriner Selain itu kan ada etika profesi tuh, itu seperti apa ya Feb? Nah etika ini menyangkut kesepakatan anggota organisasi antar profesi dalam paramedis veteriner sendiri Ada perkumpulan yang namanya PAVETI yaitu perkumpulan paramedis veteriner Indonesia yang didirikan pada tahun 2000 pada tanggal 4 Februari Untuk implementasinya tuh, di dalam etika veteriner profesi yang mana ada yang namanya perkumpulan tadi disebut dengan PAVETI Bagaimana kita sebagai paramedis veteriner untuk membawa diri Kita bisa mengaksanakan pemantauan, pengamatan, kejugaan, penyakit hewan Serta pengamatan produk hewan yang telah mengindikasikan bahwa tenaga medis itu punya potensi yang besar Terus kita juga bisa dalam kegiatan sehari-hari itu bisa mengikuti PIB atau inseminasi buatan Terus membantu penyelia atau dokter hewan dalam melakukan vaksinasi Ya bener tuh, berarti kita harus bergerak aktif ya dalam suatu keorganisasian Karena pastinya akan berguna juga untuk profesi kita yang kita jalani ini Selanjutnya etika veteriner administratif nih Kira-kira mengenai apa aja ya Karena kan kalau udah bicara tentang administratif Pasti ada yang namanya perbukuan dan lain-lain berhubungan dengan negara gitu Ketika veteriner administratif sendiri, seperti yang sudah disampaikan tadi Itu merupakan etika yang diatur pemerintahan dan memiliki hukum serta sanksi Nah kalau ngomongin sanksi nih, implementasinya tuh bagaimana ya Kira-kira kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu ataupun something yang menyimpang Itu akan bagaimana? Untuk implementasinya sendiri, tentu saja etika ini akan mengatur kita untuk berusaha Sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku sebagai seorang paramedic veteriner Seperti misalnya kita melakukan pengobatan yang sesuai dengan prosedur yang telah diberikan oleh dapakawan Atau kita tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal Seperti penelenggupan obat-obatan Atau pembukaan praktik tanpa izin alias malpraktik Nah karena gila kita melakukan hal tersebut, maka ada sanksi yang cukup berat Mungkin bisa saja kita masuk penjara dengan masalah hukuman tertentu Sesuai dengan tindakan yang kita terbuat Nah bener tuh, makanya kita juga sebagai paramedic veteriner harus berhati-hati Karena disini juga ada etika veteriner administratif berhubungan dengan hukum dan negara Selanjutnya tuh ada etika veteriner normatif nih Lebih menyangkut kepada norma Itu lebih tepatnya seperti apa ya? Untuk etika normatif sendiri yaitu menyangkut norma-norma yang benar Dan tepat dalam berperlaku sebagai profesi veteriner Termasuk dalam hewan atau disepakati sebagai norma-norma kesejahteraan hewan Bicara mengenai norma-norma kesejahteraan hewan Dalam memperlakukan hewan tentunya kita menerangkan nih kan Dasar-dasar kesejahteraan hewan sebagai etika Dalam ilmu etika, perkenaan dengan hewan atau kesejahteraan hewan Dikenal dengan dua istilah nih teman-teman Ada etika hewan dan etika veteriner Apa sih etika hewan itu, Febi? Hewan sendiri yaitu etika hewan yang diatur secara luas Mengenai berbagai isu moral berkenaan dengan berbagai spesies hewan Oleh berbagai bidang keilmuan Baik ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu biologi Karena berhubungan nih dengan Pak Ilmuwan nih Kira-kira implementasinya bagaimana dalam penerapan etika itu sendiri ya Implementasinya sendiri seperti saat ini Masyarakat memiliki anggapan bahwa memelihara atau bahkan Bermain dengan kucing dapat menyebabkan seorang wanita tidak bisa hamil Atau memiliki gangguan reproduksi Padahal hal tersebut itu belum tentu benar Tentunya untuk mengetahui hal tersebut benar atau enggak Diperlukan pemeriksaan lebih lanjut lagi terhadap si kucing tersebut Apakah kucing tersebut terinfeksi atau menidak virus toxo yang menyebabkan wanita sulit untuk hamil atau tidak Ya benar tuh Karena sebagai manusia atau sebagai masyarakat Jangan langsung menilai atau mendengar informasi yang hoaks Tanpa adanya informasi tambahan Selain etika hewan tadi Ada juga nih etika veteriner yang lebih membahas isu mengenai moral Dalam hubungan ilmu kedokteran hewan dan dengan hewannya Apa aja sih aspek yang dibahas dalam etika veteriner Dalam hal ini itu ada dua aspek etika yang dibahas Yang pertama itu ada etika mengenai bagaimana dokter hewan dan profesi veteriner untuk kehewannya Yang kedua ada etika mengenai hewan-hewan berada di tangan manusia Untuk implementasinya sendiri kira-kira gimana ya? Untuk implementasinya sendiri mengenai yang etika mengenai bagaimana dokter hewan atau dokter kehewannya Itu di dalam bidang pekerjaan para medis itu terbagi dalam beberapa bidang uji Salah satunya itu dalam laboratorium Nah di dalam laboratorium tentunya kita menggunakan beberapa hewan coba yang digunakan sebagai media uji Nah penggunaan hewan coba ini harus berdasarkan pada prinsip 3R Replacement, Redation, dan Refinement Dengan menjalankan prinsip 3R ini maka kita dapat menjamin kesejahteraan hidup hewan coba Sehingga hewan coba tersebut dapat memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi Nah itu dia etika mengenai aspek antara para medis memperlakukan hewan dalam praktek ke dokteran Dengan menerapkan tadi prinsip 3R tentunya Karena prinsip 3R jika tidak diterapkan maka hewannya akan terganggu kesejahteraannya Selanjutnya nih prinsip aspek apa yang ada di etika frateriknya Untuk yang selanjutnya yaitu etika mengenai hewan-hewan yang berada di tangan manusia Yang perlu dijaga haknya dan mendapatkan perlindungan Nah dari yang 3R tadi ketiga prinsip etika itu harus dikombinasikan dengan 5 prinsip Yaitu 5 freedom dalam kesejahteraan hewan Nah yang terdiri dari freedom for hunger and trust yaitu bebas dari rasa lapar dan haus Nah ini dapat dilakukan dengan pemberian pakan dan minum yang cukup pada hewannya Terus yang kedua ada bebas dari rasa tidak nyaman Nah ini dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan hewannya Dari tempat tinggal, terus pemberian naungan atau sarangan sesuai Nah yang ketiga ada bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit Nah ini dapat dilakukan dengan melakukan tindak pencegahan Dari pemberian vaksin, pemberian vitamin, dan lain-lain Terus juga jika sudah terkena penyakit, kita bisa lakukan pengobatan Selanjutnya yaitu bebas dari rasa takut dan stres Oke, ini dapat dilakukan dengan menghindari prosedur ala teknik yang dapat menyebabkan rasa takut dan stres pada hewan tersebut Dan yang terakhir yaitu bebas untuk mengekspresikan tingkah laku alamiahnya Dengan mengupayakan melalui penyediaan luasan dan yang cukup Lingkungan yang seperti lingkungan pada uku Ketika adanya implementasi 5F, pastinya etika aspek kedua ini tidak akan mungkin dapat dilakukan dengan baik Selanjutnya nih teman-teman, dari semua aspek-aspek yang ada, poin-poin yang ada Dalam beretika, seorang paramedic ini mempunyai landasan hukum Apa sih landasan hukumnya? Yaitu salah satunya Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Derokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2012 Tentang jabatan fungsional paramedic veteriner dan angka kreditnya Kira-kira apa isinya dari undang-undang tersebut? Salah satunya yaitu pasal 4 tentang tugas pokok paramedic veteriner Adalah menyiapkan, melaksanakan, melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan Dan pengamanan produk hewan Nah teman-teman, menurut kalian Apa opini yang bisa kalian berikan Untuk teman-teman rekan-rekan sejawat kita di luar sana Ataupun teman-teman yang belum lulus paramedic veteriner? Untuk teman-teman selalu paramedic veteriner Teman-teman kita yang masih menurut kuliah di paramedic veteriner ini Tentunya dalam melakukan kegiatan pembelajaran Itu kita sudah harus juga mulai mengimplementasikan Etika-etika profesi yang sudah dibuat Atau yang telah diajarkan oleh dosen-dosen kita Misalnya kayak kita hubungan ke dosen Misalnya kita ingin menanyakan Dok ini bagaimana untuk praktikum? Dok ini bagaimana yang dilakukannya? Itu kita bisa, disitu kita mengaktifkan Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan dosen Karena dosen paramedic veteriner sendiri Itu merupakan pendidikan kita nantinya Yaitu dokternya Seperti itu Ya, kalau dari webis dan diri Kira-kira apa? Berhubungan dengan etika Kita harus punya pendidikan gitu Terus juga kita harus sopan dan satu Kepada dosen dan teman-teman juga Mempunyai tanggung jawab Terhadap tugas dan Kalau masih ini ya Kita kan masih mahasiswa Kita mempunyai tanggung jawab yang Terhadap tugas itu Besar banget gitu Jadi sebisa mungkin Kita bisa melaksanakan itu Ya bener banget nih teman-teman Kalau dari aku sendiri Aku ingin menyampaikan 5S Karena nantinya Kita akan keluar dari Bukan keluar ya Kita akan lulus dari Paramedic veteriner Sekolah Vokasi IPB Kita akan bertemu Orang-orang di luar sana Di berbagai lapisan masyarakat Di berbagai bagian Pekerjaan Pekerjaan Yang menai pastinya Tentang kesehatan hewan Kita harus menerapkan 5S nih teman-teman Kalau dari aku Senyum Sapa Salam Sopan Sampun Kepada siapapun Apapun jabatannya Siapapun orangnya Kita harus menerapkan itu Karena apa Etika yang baik Pasti akan mengantarkan Kepada Profesi yang baik juga Oke Jadi setelah membahas Materi ini Kita semakin memahami nih Mengenai etika profesi Seorang paramedic veteriner Semoga materi podcast Sekali ini Dapat bermanfaat Bagi kita semua Baik kita yang melakukan Dan juga yang mendengarkan Teman-teman Sebelum mengakhiri nih Aku ada pantun Jalan-jalan ke pasar Bogor Beli Thales Pakai uang cash Sakal Daripada nonton film horror Mending nonton Vipet podcast Salam paramedic veteriner Vipa veteriner Sampai bertemu di podcast selanjutnya Wabarakatuh Vipet podcast Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh